Nah, Ana, buka nah, buka pintunya, kataku. Ana membuka hordeng, tampak lesu dan sangat pucat, rambutnya berantakan. Aku merasa lega, ada Ana di dalam. Iya kak, sebentar, ku buka pintu depan, katanya sambil menutup hordeng. Aku kembali ke depan, pintu sudah terbuka, lalu aku masuk, ku lihat Ana duduk di kursi depan. Aku pegang tangannya sangat dingin. Kamu sakit apa nak? tanya aku. Tiba-tiba, Ana memelukus sambil menangis. Aku takut kak, Ana berkata di sela-sela tangisnya. Aku bingung dibuatnya, takut kenapa, takut sama siapa, tanyaku bertubi-tubi. Tangis Ana makin keras, aku semakin bingung. Pelukanya semakin erat, sampai aku agak kesulitan bernapas. Coba, cerita, apa sebetulnya yang terjadi? Kataku pada Ana, sambil mendongakkan wajahnya. Ana masih saja menangis. Kutunggu, sampai dia tenang. Ada apa nak? Apa yang kamu takutkan? Tanyaku setelah tangisnya reda. Tiap malam, ada ular besar di kasurku, kak. Ular yang kulihat di gua itu. Katanya, aku merinding. Teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah Abba Adang waktu itu. Aku gak tahu dari mana datangnya ular itu, kak. Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku, kata Ana. Nah, kamu harus mengakhiri ini semua. Nah, bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh. Kataku sok yakin. Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama pulang dari rumah Abba Adang. Aku mendengarkan dengan perasaan takut. Nah, apa gak sebaiknya kamu cerita saja pada Tante Desi? Saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita. Gak, gak, aku malu. Jawabnya. Selepas waktu asar, kami pamit pulang. Aku menolak dengan halus ajakan Ana untuk menginap malam harinya. Aku sangat takut. Tak terbayang jika aku yang didatangi ular besar itu. Kulihat kecewa di wajah Ana saat aku pamit pulang dan meninggalkannya. Aku sebetulnya sangat kasihan pada Ana. Tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin bercerita pada teman yang lain. Berharap ada solusi. Tapi aku ingat pesan Ana. Agar tak menceritakan hal ini pada siapapun. Sampai ku dengar kabar Ana masuk rumah sakit jiwa sebelum kemudian. Dari Asti, teman satu kos yang bekerja di sana. Aku tak tahu pasti kenapa Ana masuk rumah sakit jiwa dan siapa yang membawanya ke sana. Karena sejak aku datang hari itu, aku tak pernah lagi ke rumahnya. Saat ku tanyakan pada Asti, teman perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa, apa sebab Ana sampai jadi pasien di sana. Dia hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata ular. Dengan wajah ketakutan. As, Ana dirawat di ruang apa? Tanyaku pada Asti. Kami sedang mengobrol tentang Ana di kamar kosku suatu malam. Eh, ruang delima. Memangnya kamu mau besok? Tanya Asti. Iya, besok Sabtu. Bumbung libur. Ingin lihat seperti apa keadaannya sekarang? Kamu pikir nggak besok Sabtu? Tanya aku. Iya, dinas pagi. Ya sudah. Nanti kalau kamu ke sana, kasih tahu saja nanti ku antar ke kamarnya. Kata Asti. Aku menganggup. Apa aku cerita ke teman yang lainnya ya? Asti memandangku. Menurutmu bagaimana baiknya? Tanyanya. Itu dia. Aku bingung mau kasih tahu ke teman yang lain. Soalnya Ana pernah mewanti-wanti agar aku nggak menceritakan soal ini ke siapapun. Jawabku. Sebetulnya, apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Asti lagi. Aku mengalah nafas. Serem. Kalau diceritakan. Serem bagaimana? Kamu tahu sesuatu tentang Ana? Tanya Asti. Dia menatapku dengan serius. Awalnya sih, aku tahu apa yang Ana lakukan. Karena aku ikut bersamanya waktu itu. Jawabku. Ikut ke mana? Tanya Asti. Seraya duduknya lebih mendekat padaku. Eh, apaan sih? Jauh-jauh sana. Gerah tahu. Kataku sambil tertawa. Dan tanganku mendorong badan Asti untuk menjauh. Astiku tertawa. Nyabelin kamu itu? Kata Asti. Tapi, setelah pulang dari tempat itu, aku nggak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi pada Ana. Sampai kamu kasih tahu kalau dia masuk rumah sakit jiwa. Kataku. Kamu, kalau cerita yang jelas, dari tadi ceritanya sepotong-sepotong, bikin aku bingung tahu. Kata Asti dengan nada sebal. Beneran nih, nggak mau tahu ceritanya. Godaku. Asti mau mandanku dengan tatapan sebal. Sebentar kemudian, kami lalu tertawa bersama. Ayo, cerita Rahmah. Aku siap mendengarkan. Kata Asti. Aku lalu menceritakan apa yang sudah aku dan Ana lakukan pada Asti. Kemana kami pergi dan menemui siapa. Semua aku ceritakan. Apa yang ku alami. Kecuali, pada saat aku pingsan di kamar kerja Aba Adang. Karena memang, aku tak tahu apa yang telah terjadi saat itu. Asti mendengarkan ceritaku dengan seksama. Mulutnya sampai melongo. Mungkin karena saking heran. Sesekali dia bergidik. Kamu kok mau saja sih diajak anak ke sana mah? Tanya Asti. Setelah aku selesai bercerita. Mana aku tahu, kalau Ana akan pergi ke tempat seperti itu. Sebelum berangkat ke rumah Aba Adang aja, aku sudah berulang kali membujuknya. untuk membatalkan rencananya. Tapi dasar Ana keras kepala, dia tetap ngotot mau pergi ke sana. Jawabku. Terus, di rumah Aba Adang kamu lihat apa? Maksudnya sesuatu yang jenggal. Ucap Asti. Selain lukisan ular besar di semua ruangan, aku heran. Karena di rumah itu ada beberapa buah kamar. Padahal yang aku jumpai cuma Aba Adang, Pak Angkus, dan seorang ibu tua antah siapa. Jawabku. Apa kamu gak coba buka salah satu kamarnya waktu Aba Adang pergi dengan Ana? Tanya Asti. Eh, mana berani aku? Masuk ke kamar itu saja, aku sudah merasa ngeri. Makanya waktu Ana pergi, diajak Aba Adang, aku duduk di kursi luar, menunggu sampai Ana kembali. Gak berani aku tinggal di dalam sendirian, tanpa Ana? Jawabku. Ana tahu dari siapa tempat seperti itu? Tanya Asti lagi. Dia bilang sih dari bagas. Terus yang aku heran, akses jalan ke sana kan cuma bisa untuk lewat motor. Tapi kok jalannya beraspalicin? Gimana coba cara bikin itu jalan? Secara kan alat berat gak mungkin bisa lewat. Pokoknya serba misterius. Jawabku. Kamu gak tanya sama tukang ojek yang antar kalian? Tanya Asti. Gimana mau tanya? Sebelum berangkat sudah diwanti-wanti, agar jangan melakukan beberapa hal. Salah satunya, ya jangan menanyakan apapun sepanjang perjalanan. Ucapku lagi. Serem amat ya? Kata Asti sambil bergidik. Kamu yang cuma denger saja merasa seram, apalagi aku yang mengalami hal itu. Jawabku. Selama di rumah Abah, apa ada yang mengganggumu? Tanya Asti. Untungnya gak ada. Cuma rasa takut banget. Kamu bisa bayangin, tidur di kamar yang dindingnya penuh dengan gambar ular dan kepalanya melihat ke arah kita. Kataku sambil bergidik, membayangkan saat tidur di rumah Abah Adang dan terbangun langsung melihat gambar kepala ular. Asti menarik nafas panjang. Apa ya kira-kira yang sudah terjadi pada Anah sampai dia masuk rumah sakit jiwa? Tanya Asti. Nah itu dia yang belum aku tahu. Aku ingin banget cari tahu sebetulnya. Tapi waktu itu aku merasa sangat ketakutan. Jawabku. Hari Sabtu, sekitar pukul setengah sembilan pagi, aku berangkat ke rumah sakit jiwa. Aku akan membesuk Anah. Sebelum berangkat, aku sudah menelpon Asti, memberi tahu kalau akan berangkat ke sana. Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kos. Lalu, memanaskan mesinnya sekitar lima menit. Dan setelah itu, mengendarainya menuju ke rumah sakit jiwa. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku hanya Anah. Aku merasa sangat kasian padanya. Dia seorang sahabat yang baik. Selama aku mengenalnya, belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama satu bulan, aku tak bertemu dengannya. Ada rasa rindu dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tak hanya di kantor, di luar jam dinas pun, kami sering bersama. Melewati sebuah minimarket, aku membelokkan motorku ke sana. Aku membeli bermacam makanan, dan buah, sebagai oleh-oleh untuk Anah. Sekitar satu jam kemudian, aku sampai di alaman rumah sakit jiwa. Kembali aku menelpon Asti, memberi tahu, kalau aku sudah sampai. Kamu langsung saja naik ke lantai dua. Aku tunggu di sini. Kata Asti ditelepon. Iya, oke. Jawabku. Aku lalu menuju tempat parkir. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke rumah sakit jiwa itu. Ku cari lift, dan ku tekan tombol nomor dua. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, ku lihat Asti sudah menunggu. Ayo, kita langsung ke kamar Anah. Kata Asti, sambil menggandeng tanganku. Kami berjalan melewati beberapa ruangan. Sampai akhirnya, sampai di sebuah ruangan bertuliskan ruang delima. Perlahan, Asti membuka pintu ruang delima. Nampak seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang. Begitu pintu terbuka. Itu, Anah. Aku tinggal ya, kata Asti. Aku mengangguk. Iya, makasih ya, kataku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan perlahan mendekat ke arah Anah. Begitu, Asti menutup pintu. Aku menaruh dua buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. Anah, apa kabar? Tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tak menjawab. Tatapannya kosong, melihat lurus ke depan. Kasian sekali, Anah. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Anah yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusut, acak-acakan, seperti tak pernah disisir. Wajahnya bias, bagai tak dialiri darah. Kulitnya kusam, badannya nampak kurus. Tak terasa, meniti air mataku jatuh di kedua pipi. Ku ambil sisir dari dalam tas, dan aku mulai menyisir rambutnya setara perlahan. Anah tak bereaksi. Dia hanya sekilas memandangku. Lalu matanya kembali menatap lurus ke depan, entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas, lalu ku ikat rambut Anah setelah ku sisir dengan rapi. Kita makan yuk, kataku, sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantong plastik yang tadi ku bawa. Anah hanya diam saja. Ku berikan roti itu padanya. Anah tetap bergeming. Aku mencoba menyuapinya, tapi dia tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. Nah, aku minta maaf ya, karena baru datang menjengukmu. Kataku, sambil memegang tangannya. Anah hanya terdiam. Aku juga minta maaf, karena waktu itu gak mau tidur di rumahmu. Ucapku, Anah masih tetap diam. Aku takut sekali, sejak kita pulang dari rumah Aba Adang, ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan. Ucapku. Tiba-tiba, Anah melepaskan tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. Ular! 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 Anah tiba-tiba berteriak histeris, sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nah, tenang, nah, tenang. Gak ada ular di sini. Kamu ada di tempat yang aman. Aku berusaha menenangkan Anah, seraya memeluknya dengan erat. Namun, Anah masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Anah akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis sesekukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba, Anah berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Aba Adang yang ku ucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dialami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Anah mau bercerita apa yang sebenarnya telah terjadi yang membuat dia menjadi pasien rumah sakit jiwa ini. Nah, apakah ada yang mau kamu ceritakan ke aku? Kamu masih ingatkan kalau kita ini sahabat? Tanyaku, masih dengan memeluk Anah. Anah berontak berusaha melepaskan pelukanku dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk, diam sambil matanya memandang lurus ke matanya. Aku mengelah nafas panjang. Ku pegang tangan Anah dan ku tatap matanya. Kamu masih percaya padaku, kan, nak? Kamu masih ingat kalau aku sahabatmu, kan? Tanyaku lagi. Anah hanya diam, tak bereaksi, sama seperti semula. Ayo, ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, nak. Aku berusaha agar Anah mau berbicara padaku. Tapi nihil, dia tetap berkeming. Terdengar suara ketukan pintu. Tak lama, masuk seorang suster setelah pintu dibuka. Maaf, mbak. Waktu berkunjung telah habis. Katanya, memberitahu sambil tersenyum ke arahku. Oh, Iasus. Jawabku. Lalu aku beranjak dari duduk. Ku peluk Anah dengan erat. Aku membisikkan kata di telinganya. Kamu harus sembunah. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji. Aku akan sering datang ke sini mengunjungimu. Bisiku. Kulihat, ada butiran air bening jatuh membasai pipi Anah. Dia menangis. Berarti, Anah masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku tersenyum senang. Alhamdulillah. Semoga saja, Anah bisa secepatnya sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Begitu aku berharap. Lalu, aku melepaskan pelukanku dan mengusap putiran air mata di kedua pipi Anah. Aku pulang dulu ya, Anah. Jaga kandunganmu baik-baik agar senantiasa sehat. Ucapku. Anah kembali terdiam. Aku lalu keluar dari ruangan delima. Kamar Anah bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besok telah habis. Mbak temannya Mbak Anah tanya suster itu. Ku baca papan nama yang terpasang di bajunya. Suster itu bernama Evie. Mungkin usianya sama denganku. Iya. Anah teman sekantorku jawabku. Suster Evie mangut-mangut. Kasian sampai masuk rumah sakit jiwa Mbak. Kata suster Evie. Aku tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. Perkembangan penyakitnya gimana ya, Sus? Tanya aku. Selama dirawat di sini. Sejak pertama kali datang belum ada kemajuan yang berarti, Mbak. Ucap suster. Lalu kehamilannya bagaimana? Apa ada yang memeriksanya? Tanya aku. Baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan, Mbak. Jawab suster. Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya. Kata suster Evie. Setelah beberapa meter, kami berjalan dari kamar Anah. Oh, iya, Sus. Silahkan. Jawabku. Suster Evie lalu menuju ke sebuah ruangan dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada. Kutekan tombol angka 1 begitu berada di dalam lift. Aku lalu menelpon Asti memberitahu kalau sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Anah. Iya, Mah. Hati-hati di jalan. Kata Asti ditelepon. Aku lalu menuju ke tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada Bapak Tukang Parkir. Dia lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan, aku menjalankan sepeda motorku meninggalkan halaman rumah sakit jiwa di mana Anah dirawat. Aku berjanji dalam hati akan sering membesuknya dan akan berusaha membantunya agar Anah bisa segera sembuh. As, temani nyari rumah Nova yuk. Kataku pada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kosku. Kapan, Mah? Tanya Asti. Besok pagi, sekitar jam delapan. Biar pulangnya masih siang. Pintaku. Oh, oke. Tadi gimana Anah? Tanya Asti. Ya begitu. Kayaknya memang dia terguncang banget jiwanya. Sampai gak mau ngomong sama sekali. Jawabku. Sama kamu kenal gak? Ucap Asti. Mungkin lupa-lupa ingat. Dia nangis kok waktu ku peluk. Berarti kan masih ingat aku. Jawabku. Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasa. Di tempat kos ini, hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul sepuluh malam, Asti pamit pulang ke kamar kosnya. Dan aku segera beranjak tidur begitu Asti keluar kamarku. Mah, jadi gak kita cari rumah Nova? Tanya Asti keesokan harinya. Jam tujuh pagi, dia sudah datang ke kamar kosku. Ya, jadi dong Asti. Jawabku. Kita naik motor masing-masing apa boncengan? Tanya aku. Boncengan saja pakai motorku. Jawab Asti. Oh, oke kalau begitu. Aku siap-siap dulu ya. Kata Asti. Dia lalu kembali lagi ke kamar kosnya. Sebelum aku mengiakan, aku juga segera sarapan. Dua halai roti tawar beralaskan mentega dan taburan gula pasir. Serta secangkir air coklat hangat. Kurasa cukup untuk mengganjal perut sampai waktu makan siang tiba. Sekitar pukul delapan pagi, kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang membonceng Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar satu setengah jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan, kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati, tak banyak kendaraan yang kami lihat. Hanya ada satu, dua buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan lenggang mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding entah kenapa. Aku lalu memingkirkan sepeda motor dan mematikan mesinnya. Kenapa berhenti di sini, mah? Apa kita sudah sampai? Yang mana rumahnya Ana? Tanya Asti. Aku kok merinding ya? Kamu gitu juga enggak? Tanya aku. Enggak tuh. Memangnya kenapa? Tanya Asti. Enggak tahu. Iya, aku merinding. Jawabku. Rumah Ana yang mana? Tanya Asti lagi. Itu yang ada pohon mangga di depan. Jawabku, sambil jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Aku lalu menghidupkan mesin motor dan melaju ke arah rumah Ana. Sekitar dua menit, kami sampai di depan rumah Ana. Aku makin merinding. Buluk kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan berantakan. Mungkin, selama Ana sakit tak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tubuh di sana. Sepi banget di sini, kata Asti. Aku mengangguk. Aku makin merinding lihat ini, kataku pada Asti, sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. Iya, aku juga. Padahal, tadi waktu kamu tanya, aku gak merinding kayak gini. Kok jadi takut ya? Mana sepi banget lagi, ucap Asti. Kita tanya ke rumah itu yuk. Dimana rumah Nova? Ajakku pada Asti. Seraya mataku mengarah ke sebuah yang ada tak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat, tapi jaraknya jauh. Asti mengangguk. Ayo, cepetan, katanya. Kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. Assalamualaikum. Kami mengucap salam hampir bersamaan sembari mengetuk pintu rumah itu. Tak ada yang menyahut. Kembali kami mengulang mengetuk pintu sambil mengucap salam. Namun tetap tak ada yang menyahut. Dimana? Gak ada orangnya mungkin. Kata Asti, setelah sebanyak 4 kali, kami mengulang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya, apa kita tunggu saja di sini sebentar lagi? Barangkali saja nanti ada yang keluar atau ada orang lewat di depan sini? Kataku. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu sambil menunggu ada yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu, tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. juga tak ada orang yang lewat di depan kami. Gimana mah? Gak ada orang di sini? Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini? Kata Asti. Oh, iya, ayo. Kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju dimana motorku parkir. Lalu, kami melanjutkan menuju rumah yang lain yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Aku dan Asti lalu menuju sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kami berpikir pasti rumah itu ada pemiliknya. Assalamualaikum. Kami mengucap salam bersama. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang yang menjawab salam dari kami. Aku bernapas lega. Akhirnya, ada juga orang yang bisa kutemui di sekitar rumah Ana. Tak lama, muncul seorang perempuan setengah bayah dari dalam rumah itu. Berbadan agak gemuk dan berambut pendek sebahu. Ada apa, mbak? Tanya ibu pemilik rumah. Eh, maaf, bu. Kami mau tanya. Apa ibu kenal dengan Nova yang rumahnya di sekitar sini? Tanya aku. Nova yang mana? Ciri-cirinya seperti apa? Ibu pemilik rumah itu malah balik bertanya. Aku dan Asti saling berpandang. Asti lalu mengisyaratkan padaku. Agar memberitahu pada ibu pemilik rumah tentang ciri-ciri Nova. Nova tinggi dan bedanya mirip saya, bu. Mungkin usianya juga sama. Sekitar 23 tahun. Kataku. Ibu pemilik rumah nampak berpikir. Mungkin dia sedang mengingat sesuatu. Maaf, mbak. Saya enggak tahu. Saya baru seminggu pindah di sini. Coba, mbak tanya rumah sebelah itu. Kata ibu itu, seraya menunjuk ke arah sebuah rumah. Oh, iya, bu. Enggak apa-apa. Maaf, sudah mengganggu. Kataku. Kami pun pamit dan meninggalkan rumah itu. Mah, pulang saja yuk. Aja Asti. Mungkin dia sudah lelah. Sama seperti aku. Aku menatapnya. Nanggung, As. Kita sudah sampai sini. Masa mau pulang lagi? Ucapku. Terus, kita mau cari yang namanya Nova kemana lagi? Jarak rumah di sini jauh-jauh. Aku malah jadi merinding kayak masuk ke hutan. Kata Asti. Aku terdiam membenarkan apa yang dikatakan Asti. Jarak rumah Ana dengan rumah yang lain cukup jauh. Dan melewati tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi. Sebelumnya, aku tak pernah berjalan melewati jalan ini. Aku hanya diam di dalam rumah jika main ke rumah Ana. Saat ada Nova, aku pun tak pernah menanyakan rumahnya. Kami hanya mengobrol. Kupikir dia teman Ana yang sedang berkunjung sama seperti aku. Ayo, mah. Kita pulang saja. Besok lagi kita cari rumah Nova. Atau aku akan coba tanya ke Ana. Kata Asti sedikit memaksa. Dia pasti jenuh, haus dan lapar. Aku mengelanafas panjang. Ku amati sekeliling. Tak terlihat ada orang yang lewat. Kita tunggu sebentar lagi ya. Siapa tahu ada orang yang lewat yang bisa kita tanya. Kataku sedikit memohon kepada Asti mau menunggu. Asti tak menjawab. Tapi dia mencari tempat untuk duduk. Apa yang dia lakukan cukup mengisyaratkan kalau dia mau menunggu. Aku pun mengikutinya. Duduk di sebelah Asti. kami lalu mengobrol untuk sekedar menghilangkan lelah dan tak lama nampak dari kejauhan seorang perempuan berjalan ke arah kami. Mah, lihat. Ada orang berjalan ke sini. Kata Asti. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Asti. Akhirnya ada juga orang yang lewat sini. Kataku merasa lega. Kami memperhatikan perempuan itu. Setelah agak dekat aku baru bisa melihat kalau perempuan itu ternyata Nova. Orang yang sedang kami cari. Ast, itu Nova. Kataku setengah berteriak saking merasa girang. Beneran? Tanya Asti. Aku menganggup. Iya, jawabku. Nova, panggilku. Setelah dia berjalan di depan kami, Nova menoleh ke arahku nampak bingung. Kamu Nova kan? Tanya aku. Dia menganggup. Masih dengan wajah bingung. Aku Rahmah, teman Ana. Ingat. Tanya aku. Nova nampak mengerutkan dahi. Menatapku lekat-lekat. Mungkin mencoba mengingat. Karena memang kami tak begitu akrab. Hanya beberapa kali sempat bertemu di rumah Ana dan mengobrol bersama. Eh, iya ya. Aku ingat. Kamu Rahmah teman Ana kan yang sering nginep di rumah Ana itu? Tanya Nova. Aku menganggup. Iya, benar. Jawabku. Beberapa kali kita ketemu dan ngobrol bareng. Kataku mencoba menerangkan agar dia lebih mengingatku. Kok kamu ada di sini? Mau kemana? Tanya Nova. Aku lalu menceritakan tentang pertemuanku dengan Ana di rumah sakit. Aku juga mengatakan maksud kedatanganku untuk mencari Nova. ingin bertanya tentang banyak hal mengenai Ana. Barangkali saja Nova mengetahui. Nova menarik nafas panjang setelah selesai mendengarkan ceritaku. Apa kamu tahu, Fah? Apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa? Tanya aku. Kita ngobrolnya jangan di sini ya. Ke rumahku ayo. Nggak jauh kok dari sini. Kata Nova. Tadi ini kamu mau kemana? Tanya aku. Mau ke rumah Ana? Tante Desi menitipkan rumah itu padaku agar membersihkan dan mengurus rumah itu selama Ana di rumah sakit. Ucap Nova. Kalau begitu, kita ngobrolnya di rumah Ana aja. Daripada kamu pulang lagi dan nggak jadi bersihin rumah Ana. Kataku. Oh, begitu. Ya sudah. Sekarang saja kita ke sana. Nanti sekalian selat suhur di sana. Kata Nova sambil melihat jam tangannya. Maka, kami pun menuju rumah Ana. Aku meminta agar Asti mengendarai motor ke sana. Sementara aku dan Nova berjalan kaki. Jadi, tiap hari kamu ke rumah Ana? Tanya aku. Ya, enggak lah. Sesempatnya aja. Kadang malah sampai sebulan aku baru sempat ke sana. Jawabnya. Nova lalu membuka kunci pintu pagar rumah Ana. Kami lalu segera masuk. Nampak halaman rumah Ana yang tak terurus, kotor, dan berantakan. Mungkin karena Nova tak sempat membersihkannya. Sebulan ini aku nggak sempat ke sini. Masih sibuk banget di rumah. Kata Nova sambil membuka pintu rumah Ana. Seperti tahu jalan pikiranku yang bertanya tentang hal itu. Ayo, mari masuk. Ajak Nova setelah pintu terbuka. Dengan mengucapkan salam, kami bertiga masuk ke rumah Ana. Bau debu langsung tercium menyangat di hidung. Di sini pun terlihat kotor dan berdebu. Meskipun tak sekotor di luar, aku melihat sekeliling ruangan di dalam rumah Ana. Agak terlihat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tak ada yang menghuninya. Padahal sebelum kami, aku, dan Ana pergi ke rumah Aba Adang di Banten, rumah ini terasa sejuk dan adem. Aku betah jika harus berlama-lama tinggal di sini. Oleh karena itu, aku sering menginap di rumah ini. Kami lalu menuju ruang tamu. Sebentar Nova mengambil lap dari dapur untuk membersihkan sofa yang berdebu sebelum kami duduk di atasnya. Lalu, aku, Asti, dan Nova mengobrol panjang lebar. Memangnya, Tante Desi masih suka datang ke sini, tanya aku. Iya, masih. Tapi, memang jarang sih. Dan setiap kali Tante datang ke sini, dia selalu mewanti-wanti agar aku gak cerita soal Ana pada siapapun, kata Nova. Aku dan Asti saling berpandangan mendengar perkataan Nova barusan. Berarti, kami tak akan mendengar cerita dari Nova tentang Ana karena Tante Desi sedang mewanti-wanti agar Nova tutup mulut soal apa yang terjadi pada Ana. begitu pikirku. Aku mengalah nafas panjang, merasa kasihan pada Ana. Seharusnya, dia tidak mengalami hal buruk seperti sekarang. Kalau saja ada salah satu dari keluarganya yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Maaf, sebelumnya, Fah, hubungan kamu sama Ana apa ya? Karena kan, selama ini, meskipun kita sering ketemu dan mengobrol bareng di sini, tapi, seingatku kita gak pernah tanya-tanya soal pribadi. Ana juga gak pernah cerita siapa kamu ke aku. Tanya aku, aku sama Ana itu sepupu. Kami sama-sama keponakan Tante Desi. Tante Desi itu anak bungsu kakek sama nenek. Orang tua Ana sama orang tuaku sama-sama sudah meninggal semua. Jadi, tinggal Tante Desi itulah keluarga kami yang dituahkan, kata Nova. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan Nova. Jadi, kapan lagi Tante Desi akan kesini, Fah? Aku ingin ketemu sama dia. Aku ingin coba ngomong ke dia soal Ana. Siapa tahu Tante Desi mendengar ucapanku, kata aku. Gak tahu juga ya, biasanya sih sebulan sekali dia datang. Ini sudah lebih sebulan, belum ada kabar dari Tante Desi, kata Nova. Oh gitu, apa aku boleh minta nomor HP kamu? Nanti kalau Tante Desi datang, aku tolong dikabari ya, kataku. Nova, lalu memberitahukan nomor HP-nya padaku. Kami berbincang sampai menjelang zuhur. Setelah itu, aku dan Asti pamit pulang. Ketika melewati kamar Ana, aku tiba-tiba merinding. Puluh kuduku meremang. Entah kenapa, aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Menyeramkan. Padahal, baru beberapa bulan Ana masuk rumah sakit jiwa dan rumahnya tak ditempati. Bergegas, aku menuju pintu. Bergegas, aku menuju pintu depan sambil bergidik. Tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana, aku salut pada Nova. Bergegas, aku menuju pintu depan sambil bergidik. Tont謝謝 apabil unusual tidur bergidik. Deja keramakan tak lu h